Ini menjelang Tom Papua, para pelatih memberikan fisik kita yang kuat dan terima Mendekati ini dulu pertama, sebelum mendekati pon Din Koni Sumut mau mengadakan tes fisik dia Nah, di saat tes fisik itu, Koni meminta daya tubuh fisik kita harus menaik 25% Nah, misalnya, di saat itu kita, para pelatih harus menunjukkan program latihan kita Nah, dan untuk target-target ke depannya pon ini Harus mencapai hasil masimal Pertama kita harus putus dulu, pertama, latihan Dengan pon ini, kita latihan, latihan, dan latihan Dibar ini dengan keadaan fisik kita yang bagus Seperti kita harus punya fisik yang bagus kan, harus punya istirahat, menu makan kita yang bagus Nah, maka penjelang pon ini, para pelatih menyuruh Kita hanya cuma pikiran, gak ada yang boleh ngelain-ngelain Cuma cukup pikirannya, latihan, makan, dan olahraga Latihan, makan, dan tidur Latihan, makan, dan tidur Latihan, makan, dan tidur Cukup lakukan itu, dan jangan lupa beribadah Nah, jangan pernah berpikir Lagi tentang rumah, tentang pasangan, tentang apa Makanya kan, untuk mencapai target yang maksimal Para pelatih menganjurkan, pertama, semua pelatih disini sebelum memulai latihan kan, mereka menurut kita dulu cukup ikhlas Ikhlas menghadapi latihan seperti apapun, kalau memang ikhlas kita siap menghadapinya Dan kalau kita siap menghadapi latihan ini kan, bertambah fisik bagi kita pribadi sendiri Untuk melaksanakan pon yang akan datang nanti Dan untuk lawan-lawan nanti Kalau saya pribadi Melihat lawan yang berat itu Cukup, masih dua saya lihat Cukup Sulawesi Utara dan Bali Dan gak menutup kemungkinan Papua Papua kan otomatis Tuan rumah itu kan persiapannya sangat Maksimal Tetapi sampai sekarang ini aku belum tahu Kandidat nama dan lawanku dari Papua Tetapi kalau dari Sulawesi Utara, Juan Abbas Saya sudah mengetahui cara Metri permainanan dan begitu juga dari Bali Kalau Juan Abbas kenapa saya bilang menjadi lawan Lawan bukan lawan yang cukup tangguh lah bukan ya Yang mau jual sepadain Karena untuk Indonesia kelas 46 kg Masih dia juara nasionalnya dan Bali itu menjadi run up-nya Mereka selalu bersaing Saya bisa melihat mereka bukan saya tidak sanggup Karena baru ini saya turun kelas Jadi saya belum mengetahui sampai gimana kekuatan mereka Dan sampai semana kehebatan mereka Tetapi saya bisa melihat mereka dari retam-retam sejak ulang pertandingan mereka Saya membaca-baca pertandingannya melihat kemampuan mereka Baik untuk target di PON Papua kira-kira apa yang menjadi targetan kita bang? Dan pribadi saya untuk PON ini adalah mas Mas di kelas berapa tadi bang? Di kelas layang ringan 46 kg Sebelumnya bang berada di kelas berapa bang? Kelas layang 49 kg Bisa dirincinkan bang kenapa kita memilih kelas yang dibawah dari biasanya bang? Biasa saya main di kelas 49 kan Saya bisa melihat kenapa saya turun kelas ini Saya membaca peta-peta-peta kekuatan untuk di Indonesia Memang di 49 ini cukup kelas Cukup sulit lah persaingan Memang kalau di 49 ini butuh perjuangan Bukan juga di 46 tidak butuh perjuangan Tetapi kan kita harus bisa melihat peta kekuatan, peta peluang Saya lihat 4A6 ini peta peluang saya untuk emas terbuka lebar Makanya di situ saya turun kelas 9-46 kg Berarti kalau misalnya bisa mengantisipasi lawan yang harus kita waspadain tadi bang Kita bisalah bawa pulang emas ya bang? Alhamdulillah, saya mau bawa pulang emas